Oke, balik lagi di Supermechanic Jadi hari ini kita lagi home service Kita mau ngerjain Innova Zenik ini ya Ini kebetulan tipenya yang Q Hybrid Jadi memang yang seri tertingginya Nah ini kita mau upgrade Jadi untuk bagian interior Interiornya nanti kita ganti bagian head unit Sama ini kan udah ada kamera 360 Nanti untuk kameranya kita ganti ya Pake Yang memang udah built in sama head unitnya Oke, ini lagi Dicek dulu sama mas Hayatnya Mau diganti yang bagian mananya nih mas Hayat Nah jadi untuk head unitnya Nanti kita akan ganti Ini kan sudah tipe yang Q Oke Yang sudah built in kamera 360 Tapi omnya ngerasa kamera 360 kita Kamera 360 nya itu agak burem Jadi ini sekarang akan kita pasangin Kamera 360 yang baru Yang built in dengan head unitnya Jadi itu nanti ukurannya kurang lebih sama Lebih lebar sedikit Dan untuk kamera 360 nya nanti jauh lebih jernih Ketimbang kamera originalnya Nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini Untuk kamera 360 nya seperti ini Seperti ini untuk hasil kamera 360 nya Nanti akan kita ganti menggunakan kamera 360 yang terbaru Yang baru Dan lebih jernih jauh dari yang aslinya Pokoknya buat teman-teman pantengin aja terus Pustang gram kita atau youtube kita super mekanik Oke jadi buat Innova Zenik ini udah selesai upgrade bagian head unit Sama ada pemasangan kamera 360 juga Nah sekarang kita langsung intip ke bagian interior aja Karena udah selesai ya untuk pekerjaannya Ini bareng mas Hayat Halo Oke Jadi untuk spesifikasi bagian head unit yang kita pasang di Innova Zenik Boleh di spill-spill dikit-dikit aja Mas Hayat Boleh jadi untuk head unit yang ini Ini 2K juga Oke Seperti biasa ini 2000-1200 Untuk resolusinya Dan untuk RAM nya 8x128 RAM nya Dan ini ada future voice comment nya Saya contohkan misalkan Buka musik Seperti itu Matikan musik Matikan layar Buka layar Nah jadi ini udah terintegrasi dengan voice comment Sudah dapet Dan ini head unit OEM punya Innova Zenik Jadi bukan buat mobil lain ya Tapi ini memang dibikin khusus untuk Innova Zenik Nah teman-teman disini juga bisa lihat Untuk animasi mobilnya pun disini Zenik ya Warna putih Tuh Ada platomernya bisa di custom Ini kebetulan kita kasih nama Dengan sesuai nama om nya Untuk warna mobilnya pun bisa diganti-ganti Lalu disini ada indikator Lampu menyala ketika malam hari Dan disini ada Google Maps Ini bisa diganti juga Kalau misalkan teman-teman mau untuk nampilin Youtube juga bisa Dan Untuk tampilan menu nya seperti ini Nah saya contohkan Untuk nonton Youtube ya Jadi teman-teman bisa nonton Youtube Tanpa harus menggunakan Youtube Premium Contohnya seperti ini Kalau Youtube yang non premium kan begitu di close dia langsung mati kan Untuk Youtube nya Nah ini bisa langsung nyala Tetap bisa nyala Ketika di close Oke ini udah connect Sekarang kita coba buka Youtube Contohnya misalkan Ini udah ini aja deh Oke kita naikin volume nya Nah ini kita close Dia tetap masih jalan untuk Youtube nya Jadi teman-teman kalau mau musikin nonton Youtube bisa langsung buka Youtube aja Dan di close itu tidak mati ya Youtube nya tetap masih berjalan di aplikasi Youtube nya Dan disini bisa sambil nonton Bukan nonton Disini bisa sambil lihat Google Maps juga Jadi teman-teman bisa dengerin musik sambil buka Maps Lalu untuk tema-temanya juga banyak Ini bisa diganti misalkan bagian belakangnya digubikin seperti ini Untuk temanya ada 3 tema yang bisa diganti Tapi untuk yang paling bagus yang ini ya Dia ada animasi mobil Toyota Inovacenic Lalu untuk kamera 360 nya teman-teman bisa lihat di sebelah sini Bentar saya kecilin dulu Untuk kamera 360 nya ini ada beberapa pilihan Seperti biasa ada 3D dan ada 2D Untuk 2D disini ada kamera depan Wide dengan ujung kanan ke ujung kiri kelihatan semua Lalu belakang juga wide Terus samping kiri Samping kanan Nah ini untuk jarak amannya Untuk batas amannya Jadi kalau di garis kuning ini sekitar 30 cm Dari roda Jadi kalau trotoar nya misalkan udah di garis kuning ini Artinya dia udah mepet ke mobil ya 30 cm-an lagi Tapi kalau mau dimepetin lagi Teman-teman tinggal bisa lihat dari view ini Lalu ini ada view kanan-kiri juga Lalu untuk 2D nya Untuk 3D nya seperti ini Rat number nya juga bisa di custom Untuk animasi mobilnya Innova Zenik Warnanya juga bisa kita ganti Kebetulan ini kita ganti warna putih Karena biar kelihatan dulu ya Ini bagian belakang Kiri, kanan, 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 kiri Suri ini strong view Tergantung teman-teman mau lihat yang view sebelah mana Lalu disini bisa nge-record juga Untuk kamera 360 nya Ketika saat di perjalanan Jadi ini kamera 360 nya lebih jernih Dan ini connect ketika kita nyalain Zen Kita belokin Nah itu nyala tuh Kameranya Zen nya mati Dia otomatis langsung off Bisa juga teman-teman setting seperti ini Ketika Zen nya mati Nah output delay nya kita naikin jadi 3 second Jadi ketika kita Zen Kita matiin Zen Dia balik ke kamera depan sekitar 3 second Habis itu dia langsung close Nah seperti itu Begitu juga pas mundur Atlet Dia nampilin kamera belakang Kalau misalkan pengen full layar Teman-teman tinggal ditahan layarnya Seperti ini Untuk nampilin bagian belakang full Kalau mau balik lagi tinggal di back Dia otomatis nampilin Sebentar Dia otomatis nampilin Boot view dan kamera yang sedang digunakan Oke Pokoknya itu aja buat teman-teman yang pengen pasang head unit Untuk InnovaZenic dan mobil lainnya Teman-teman bisa langsung kontak ke Adminitas Supermechanic Dan satu lagi Ada yang ketinggalan untuk TV belakang tetap masih connect ya Nanti teman-teman bisa langsung lihat ke Monitor belakang yang headrest Terima kasih